Gartot Normantio itu pernah menjadi Panglima. Panglima itu adalah anggota kabinet. Semua anggota kabinet yang mendapat tugas di pemerintahan sampai satu periode selesai, itu mendapat bintang Mahaputra Adi Pradana, kecuali Kapolri dan Panglima. Kapolri, Panglima, dan Kepala Staff Angkatan, itu meskipun tidak satu periode, kalau pernah menjabat itu mendapat bintang Mahaputra. Kenapa? Karena jabatan Panglima, TNI, dan Kapolri tidak ada periode-nya. Presiden mau dipasang, selesai, diberantikan. Begitu saja. Oleh sebab itu Gartot termasuk yang ini, dia termasuk anggota kabinetnya Pak Jokowi yang belum mendapat. Dan yang akan mendapat ini banyak, 30 orang lebih lah. Ada Susi Gujastuti, dapat itu juga orang kritis, karena tetap dapat. Ada Retno Marsuti, kemudian Luhut, Panjaitan, dan beberapa menteri yang sudah selesai tapi belum pernah mendapat itu. Nanti akan diberikan tanggal 11. Jadi, jangan, saya baca kan, saya baca di sebuah berita, ada orang berkomentar, ini pemberian bintang Mahaputra kepada GN ini tidak pada waktunya aneh. Tidak aneh, karena di anggota kabinet dan bersama yang lain. Nah, kemarin keputusannya, anggota kabinet Pak Jokowi kan seharusnya Agustus kemarin sudah diberi. Tapi karena terlalu banyak waktu itu, ada yang dari berbagai lembaga, ada tenaga medis, lalu ditunda. Nah, ditundanya memang waktu itu dijanjikan bulan November. Karena tidak boleh lewat dari bulan Desember. Itu, kita ambil November. Jadi, tidak ada yang ini nih, rutin saja. Bahwa ada macam-macam penilaian yang biasa lah. Kalau nanti gardot Normantio tidak diberi bintang, orang curiga. Ya kan, kok tidak diberi karena kritis. Kalau diberi, lalu ada yang bilang, wah ini mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam, membungkam. Tidak ada urusan diskriminasi. Ini haknya dia. Gardot Normantio itu pernah menjadi panglima. Panglima itu adalah anggota kabinet. Semua anggota kabinet yang mendapat tugas di pemerintahan sampai satu periode selesai. Itu mendapat bintang Mahaputra Adi Pradana. Kecuali Kapolri dan Panglima. Kapolri, Panglima, dan kepala staf angkatan. Itu meskipun tidak satu periode. Kalau pernah menjabat itu, mendapat bintang Mahaputra. Kenapa? Karena jabatan Panglima, TNI, dan Kapolri tidak ada periode-nya. Presiden mau dipasang, selesai, diberantikan. Begitu saja. Oleh sebab itu, Gardot termasuk yang ini. Dia termasuk anggota kabinetnya Pak Jokowi yang belum mendapat. Dan yang akan mendapat ini banyak. 30 orang lebih lah. Ada Susi, Bujastuti dapat. Itu juga orang kritis. Kan tetap dapat. Ada Retno Marsuti, kemudian Luhut, Panjaitan, dan beberapa menteri yang sudah selesai tapi belum pernah mendapat itu. Nanti akan diberikan tanggal 11. Jadi jangan, saya baca kan, saya baca di sebuah berita ada orang berkomentar, ini pemberian bintang Mahaputra kepada GN ini tidak pada waktunya aneh. Tidak aneh, karena di anggota kabinet dan bersama yang lain. Nah, kemarin keputusannya, anggota kabinet Pak Jokowi kan seharusnya Agustus kemarin sudah diberi. Tapi karena terlalu banyak waktu itu. Ada yang dari berbagai lembaga, ada tenaga medis, lalu ditunda. Nah, ditundanya memang waktu itu dijanjikan bulan November. Karena tidak boleh lewat dari bulan Desember. Itu, kita ambil November. Jadi tidak ada yang ini nih, rutin aja bahwa ada macam-macam penilaian yang biasa lah. Kalau nanti Gadot Normantio tidak diberi bintang, orang curiga, ya kan? Kok tidak diberi karena kritis? Kalau diberi, lalu ada yang bilang, wah ini mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam, membungkam. Tidak ada urusan diskriminasi. Ini haknya dia untuk dapat itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!